Intro Sepanjang 2021, industri pasar modal Indonesia seperti mendapat durian runtuh selama pandemi COVID-19 berlangsung. Situasi ini justru menjadi momentum penambahan jumlah investor di pasar modal. Sampai dengan 29 Desember 2021, jumlah investor pasar modal telah meningkat 92,7% menjadi 7,5 juta investor. Sedangkan pada Desember 2021 kala itu, jumlah investor baru 3,9 juta. Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimbo Santoso menyatakan, bila dibandingkan dengan tahun 2017, jumlah tersebut naik hampir 7 kali lipat yang kala itu baru 1 juta investor. Menariknya, pertumbuhan investor pasar modal didominasi oleh kalangan milenial atau yang berusia di bawah 30 tahun sebesar 59,81%. Selain itu, rata-rata nilai transaksi harian di Bursa Efek Indonesia juga naik lebih dari 46% menjadi 13,51 triliun rupiah dari posisi akhir Desember 2020 yang sebesar 9,2 triliun rupiah. Pemerintah dalam waktu dekat akan membuka pendaftaran calon anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan OJK untuk periode 2022 hingga 2027. Pendaftaran untuk calon anggota Dewan Komisioner OJK dibuka untuk 7 posisi jabatan. Di antaranya Ketua Dewan Komisioner Merangkap Anggota, Wakil Ketua DKOJK, sekaligus Ketua Komite Etik Merangkap Anggota DKOJK, lalu ada Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Merangkap Anggota, dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Merangkap Anggota. Posisi lainnya yakni Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian Dana Pensiun dan Lembaga Keuangan lainnya Merangkap Anggota, Ketua Dewan Audit Merangkap Anggota, dan Anggota yang membidangi edukasi dan perlindungan konsumen. Selain itu, OJK juga akan memiliki dua posisi untuk ex-officio yang berasal dari perwakilan Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia yang dipilih melalui mekanisme seleksi. Untuk melaksanakan seleksi ini, Presiden Joko Widodo juga telah membentuk panitia seleksi, di antaranya Menteri Keuangan Sri Mulyani sebagai Ketua hingga Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio dan Wakil Menteri BUMN II Kartika Wiryo Atmojo sebagai anggota. Menjelang akhir 2021, Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan penyertaan modal negara atau PMN kelima perusahaan plat merah. Total suntikan PMN yang diberikan sebesar Rp34,2 triliun kelima badan usaha milik negara yang mendapat PMN yakni PLN, Bahana Pembinaan Usaha Indonesia, PT KAI, PT PAL, dan Bank Tanah. Lebih rinci dijelaskan, PLN menerima sebesar Rp5 triliun untuk membangun listrik desa dan distribusi. Lalu, BPUI menerima PMN sebesar Rp20 triliun untuk mendukung penanganan jiwa seraya, sebesar Rp20 triliun untuk mendukung penanganan jiwa seraya yang kini dialihkan ke IFG Live. Kemudian, KAI turut menerima suntikan dana Rp6,9 triliun untuk menyelesaikan LRT Jabodebek dan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Selanjutnya, PT PAL menerima Rp1,3 triliun untuk membuatan kapal selam. Dan terakhir, Bank Tanah menerima sebesar Rp1 triliun sebagai modal awal operasi. Indonesia sampai saat ini belum mengesahkan atau meratifikasi perjanjian perdagangan internasional dalam lingkup Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional atau Regional Comprehensive Economic Partnership RCEP. Padahal Indonesia merupakan negara inisiator sekaligus ketua perundingan RCEP dan dipastikan akan berlaku pada 1 Januari 2022. Sehingga dalam hal ini Indonesia akan kehilangan kompetisi dari 12 negara lainnya yang telah meratifikasi RCEP. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menjelaskan, Indonesia belum meratifikasi RCEP ini karena belum disahkan pada tingkat parlemen dalam hal ini Komisi 4 TPR. Namun ditargetkan bisa diimplementasikan pada kuartal pertama 2022. Dengan belum dilakukannya ratifikasi RCEP, maka Indonesia akan tertinggal dari negara yang sudah melakukan ratifikasi. Erlangga menyebut sejumlah negara dipastikan akan bisa mengikuti RCEP pada 1 Januari 2022. Di antaranya yakni Brunei Darussalam, Kamboja, Laos, Thailand, Singapura, Myanmar, dan lima negara mitra seperti Cina, Jepang, Australia, New Zealand, dan Korea Selatan. Di tengah efek pandemi COVID-19 yang membuat ekonomi negara seret, rupanya masih ada segelintir orang yang mampu menyulapnya menjadi momentum yang penuh cuan. Salah satunya adalah Elon Musk, yang tahun ini bahkan mampu menjadi orang terkaya sejagat mengalahkan Jeff Bezos yang berada di posisi puncak sebelumnya. Bloomberg Billionaires Index mencatat, harta kekayaan Elon Musk kini mencapai 277 miliar dolar Amerika. Padahal pada 2020, harta Elon Musk baru mencapai 156 miliar dolar Amerika. Artinya kekayaan bertambah 121 miliar dolar Amerika dalam setahun. Bila dirupiahkan dengan kurs 14.300, nilai itu setara dengan 1.730,3 triliun rupiah. Kenaikan harta kekayaan Elon Musk yang fantastis ini tak lepas dari kinerja sama perusahaan mobil listrik Tesla Inc. Dalam satu tahun ini, harga saham Tesla sudah naik 60 persen. Kapitalisasi pasar Tesla pun sudah menyentuh 1 triliun dolar Amerika pada Oktober lalu. telah mencapai 12500 berat tetapi itu Terima kasih.